Bencana yang sering terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah. Pasalnya, bencana yang sering terjadi di wilayah NTB menyebabkan kelumpuhan di sejumlah kawasan. Setidaknya, mengurangi produktivitas masyarakat. Tidak sedikit lahan masyarakat rusak akibat bencana, terutama banjir. Untuk itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta stakeholder terkait dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nusa Tenggara Barat bergerak cepat, meminimalisir terjadinya bencana. Tidak sedikit lahan-lahan yang tadinya bisa ditanami. Begitu datang bencana banjir, habis. Yang sudah ditanam, yang akan ditanami. Lahannya rusak, infrastruktur, irigasi, semua rusak. Nanti jelas berpengalui kepada tingkat produktivitas masyarakat. Nah, karena itulah ketangguhan dalam angka menghadapi bencana, kemudian pengurangan, risiko. Bukan tidak ada risiko mengurangi. Pemprov Nusa Tenggara Barat saat ini masih terus melakukan komunikasi secara intensif ke pemerintah pusat untuk menyediakan anggaran. Meski begitu, Pemprov Nusa Tenggara Barat harus lebih bersabar. Sebab, untuk melakukan persetujuan pengajuan anggaran ke pemerintah pusat membutuhkan waktu cukup lama. Pemerintah daerah juga meminta kepada masyarakat lebih bersabar untuk perbaikan infrastruktur akibat bencana alam ini. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Luqmanul Hakim, KET TV.